Halo semuanya, selamat datang di BTC Dana Indonesia. Pernyelahkan nama saya Lily, Presenter BTC Dana Indonesia. Hari ini, Rabu 2 Juni 2021, saya akan memberikan informasi pasal terup-to-date. Disimak ya. Market update pada hari ini atau pada pukul 9.30 pagi, ada PDB Tahunan Kuartal Pertama Australia. Pada pukul 15.30 sore, ada jumlah izin hipotek Tahunan Bank Sentral Australia. Pada pukul 16 sore, ada IHP bulan zona euro pada bulan April. Data berikutnya untuk kesokan hari, ada Pagebook Federal Amerika Serikat. Dan yang terlahir pada pukul 3.30 pagi, ada persediaan minyak mentah mingguan API Amerika Serikat hingga 28 Mei. Nah, key point hari ini yaitu mengenai indeks harga produsen atau IHP. Indeks harga produsen atau IHP mengukur rata-rata perubahan harga yang diterima produsen domestik untuk output mereka. Ini adalah salah satu indikator utama mengenai inflasi harga konsumen yang memiliki proporsi besar terhadap inflasi keseluruhan. Peningkatan IHP biasanya segera diikuti dengan peningkatan IHK, sehingga suku bunga dan nilai tukar meningkat. Selama resesi, produsen tidak bisa meneruskan kenaikan biaya bahan mentah ke konsumen. Jadi, kenaikan IHP tidak diteruskan ke konsumen. Namun, mengurangi keuntungan produsen dengan perdalam resesi hingga mata uang domestik akan merosot. Nah, demikian segala info pasar hari ini. Semoga trilling Anda di BTC Dana berjadang sukses ya. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe video kami karena kami akan memberikan aktivitas, bahan, dan strategi untuk membantu Anda meskipun uang lebih banyak. Sampai jumpa di podcast episode selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.